Berikutnya dari Jepara, petugas kepolisian menangkap dua tersangka pengedar bahan pengembang roti berisi semen. Aksi keji ini dilakukan kedua tersangka karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah gagal mencalokkan diri menjadi kepala desa. Inilah produk-produk pengembang roti yang ternyata isinya semen. Sekitar 142 kardus pengembang roti palsu dan 31 kemasan plastik berisi semen serta sejumlah barang bukti lainnya ini disita satuan Reskrim Polres Jepara, Jawa Tengah dari kedua tersangka Wagito dan Siswadi. Aksi tak terpuji ini rupanya dilakukan karena tersangka terdesak kebutuhan ekonomi setelah sebelumnya gagal mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saya diajak pada waktu di Walung Kopi karena tekanan ekonomi, akhirnya saya jadi mau. Pekanan ekonomi kenapa? Ya pada waktu itu untuk mencari panggilan kardis, saya nggak jadi, terus akhirnya masih punya anak yang sekolah, kebutuhan pulang, jadi saya iyakan saja. Habis berapa pas saksinya dalam klasisnya? 500. 500 apa itu? Juta apa? 100 juta. Ironisnya, bahan makanan palsu dan berbahaya ini sudah dipasarkan di tiga pasar tradisional di wilayah Jepara. Dengan eming-eming keuntungan berkardus sebanyak 40 ribu rupiah kepada para pedagang, akhirnya 40 kemasan pun sudah berhasil dijual para tersangka. Adapun peredarannya ini sendiri sudah dilakukan di beberapa kota, diantaranya adalah di kota Pati, kemudian juga di Jepara, dengan menyasar adalah pedagang-pedagang yang ada di pasar. Jadi modus pelaku ini adalah yang pelaku satu berpura-pura untuk menanyakan kepada pedagang yang ada di pasar, apabila ada orang atau yang bersangkutan membutuhkan bahan-makanan pengembang kue ini dalam jumlah banyak. Warga pun diimbau meneliti dan tidak menggunakan produk serupa karena membahayakan kesehatan. Hingga kini kepolisian masih memburu dua orang pelaku lainnya yang diduga menjadi aktor intelektual pembuat bahan kue berbahan semeng ini. Keduanya pun dijerat pasar pelindungan konsumen dan pangan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Henry Agusta melaporkan untuk NEP. Terima kasih telah menonton!